Intro Salam bahagia dari saya Jarodwi Cenarko dari Keluarga Indonesia Bahagia Kita dalam serial inspirasi keluarga yang dikemas dalam perjalanan keluarga Jarodwi Kali ini kita perjalanannya bukan sekeluarga Tapi hanya saya dan istri saya ke Toraja Yang disebut sebagai negeri di atas awan Nah Toraja ini bisa dijangkau dari Makassar Dengan perjalanan darat kira-kira bisa 7-8 jam Tapi waktu saya kesana sudah ada pesawat perintisan Pesawat kecil Dan hebatnya waktu saya kesana penumpangnya hanya kami berdua Diberangkatin juga saya udah khawatir Ini bisa-bisa dibatalin nih Ternyata dia juga harus menjemput penumpang pesanan pemerintah Saya gak tahu camat atau bupati Pokoknya tim pemerintah yang harus turun Jadi memang dia harus berangkat Karena memang ini pesawat perintisan itu katanya ada subsidi dari pemerintah Atau proyek pemerintah sehingga kami tidak harus menempuh sedemikian lama Tapi pulangnya saya jalan darat Karena sebenarnya jalan darat juga asik Pemandangannya wow Kalau kita ke Toraja negeri di atas awan Maka ada hal-hal yang menarik Yang pasti adalah arsitektur rumahnya Indonesia ini memang luar biasa Bali punya kekasan Ya Sumatera Barat Minang rumah gadangnya istimewa Di Batak lain lagi Nah Toraja demingan juga Sehingga kalau kita lihat ini Kabar ini langsung tahu Ini kas Toraja Karena memang tentunya berbeda Unik Itulah kekayaan arsitektur Nusantara Budaya Nusantara Belum lagi kalau nanti bicara tariannya Budayanya Maka di Toraja yang pertama Arsitektur rumahnya menurut saya Itu kas banget Dan artistik Di Toraja kami menginap juga di hotel Yang memang itu kawasannya kompleks Nah itu rumahnya unik-unik Jadi kami menikmati Benar-benar serasa di Toraja Ya memang di Toraja Tapi Toraja beneran Karena hotelnya Belum nanti makanan kas Torajanya Juga unik-unik Kas sekali Selain itu juga di Toraja ini Ada objek wisata yang tidak ada Di tempat yang lain Yaitu Gua-gua di atas bukit Dimana disitu Ditaruh orang mati Serem dong ya Tergantung Kalau kita menganggap ya itu Udah tinggal tulangnya Ya kita gak berpikir yang aneh-aneh Tapi Memang tengkorak-tengkorak Ditaruh gitu ya Itu bisa kelihatan Bahwa ini tulang Bahwa ini tengkorak Memang itulah cara menaruh Orang mati Di Toraja Ditaruh di bukit-bukit Yang unik juga dari Toraja Adalah lembu Ya jadi dimana-mana Orang piara lembu Bukan untuk membacak sawah Bukan untuk diadu Ya karena ada juga aduan Tapi lebih terutama adalah Dipiara Sebagai pemulihaan hewan Istilahnya itu pemulihaan Jadi terutama kebo-kebo bule Istilahnya ya Kebo-kebo belang Albino Jadi kulitnya belang Antara yang biasa Hitam kebiru-biruan Dengan warna putih Kekuning-kuningan Atau kecoklatan Bahkan ada yang Seluruh badannya putih Tapi ada bentol-bentol hitamnya Atau hitam bentol-bentol putihnya Aneka macam Jenis kerbo Yang dilombakan Keindahan Baik bentuk Ataupun warna Itu khas di Toraja Waktu saya ke Toraja Juga sudah ada Sebuah obyek wisata baru Yaitu Patung Yesus Di atas bukit Atau salib Di atas bukit Memang karena Toraja itu Wilayah kantong Kristen Kalau Makassar kan Wilayah yang dimana Mayoritasnya beragama muslim Kalau Toraja Itu beragama Kristen Sehingga ada keunikan Dari sisi makanan Atau obyek wisata Dan sebagainya Waktu saya ke Toraja Saya gak bawa anak-anak Jadi sayangnya berdua Dengan istri saya Jadi memang ini temanya adalah Bulan madu ke Bali Romancing your marriage Jadi memang Menikah itu hidup bersama Cangka panjang Seberapa panjang? Rata-rata Orang itu menikah Usia 30 Matinya umur 80 Kalau menikah usia 25 Mungkin matinya umur 75 Sebaliknya kalau menikah usia 20 Mungkin loh Matinya umur 70 Lupa Makin cepat menikah Makin cepat mati Kalau pernikahannya penuh Dengan penderitaan Kalau menikahnya seperti kami Penuh kebahagiaan Jangan-jangan Kami menikah Karena saya menikah usia 27 Istri 25 Mudah-mudahan kami meninggal Di usia 120 Karena orang bahagia itu Pengen umurnya panjang Bahkan orang jatuh cinta Menyanyi Aku ingin hidup Seribu tahun lagi Karena orang bahagia Begitu sudah menikah Kapan? Dia mati Kalau yang ekstrovet Yang introvet aku lebih baik mati saja Jadi siapa yang mati tergantung gayanya Ekstrovet atau introvet Tentu menikah bersama Katakanlah rata-rata 50 tahun Ini bukan sebuah perjalanan Yang mudah Tanpa pergumulan dan masalah Justru karena sadar Bahwa perjalanan ini panjang Dan penuh pergumulan Maka kita harus menyiasati Dengan membangun kemesraan Menyiasati dengan memelihara cinta Cinta itu gak turun dari langit Memang waktu kita pacaran Kita jatuh cinta Pacaran jatuh cinta Tapi menikah itu menumbuhkan cinta Bagaimana menumbuhkan cinta? Dengan kebaikan Dengan perhatian Suasana baru Libur bareng berdua Dating lagi berdua Anak-anak ditipin mertua Maka mertua itu dibaik-baikin Ada gunanya Dititipin anak Lalu kita pergi berdua kembali Memang kadang-kadang waktu awal-awal pertama Kami pergi berdua itu rasanya kayak gak tega Anak masih kecil Jadi saya membiasakan pergi berdua Bukan kali ini Waktu ketor aja ini Bahkan anak-anak kami sudah kuliah Sudah besar-besar Tapi dulu juga Waktu anak-anak kami Masih kecil-kecil Kita sudah membiasakan Untuk pergi Berdua suami istri Kenapa saya Cara-cara-sengaja Menciptakan Kegiatan dating Atau bulan madu lagi Suami istri Ya karena memang Kita membutuhkan hal itu Cinta saya lagi Bukan turun dari langit Atau saya memberikan sebuah Quote dari teman saya Membuat tangga Itu cukup satu hari Membuat rumah Itu satu tahun Tapi membangun rumah tangga Itu seumur hidup Jadi saya sebagai pribadi berubah Lalu istri saya sebagai pribadi Juga berubah Bisa berubah karena faktor teman Lingkungan Gadget yang diakses Artinya pribadi itu berkembang Berubah terus-menerus Sehingga menikah itu adalah Pengenalan seumur hidup Dan penyesuaian seumur hidup Ketika kita pergi hanya berduaan saja Maka menjadi ada waktu Untuk berbicara yang dalam Mengenai angan-angan Cita-cita Nilai hidup Tujuan hidup Kita berbicara bukan hal yang rutis Tugas Kewajiban Tagian Anak Tapi kita mulai berbicara pribadi Aku dan kamu Jelah Kayak orang pacaran Memang ini pacaran lagi Tapi di dalam pernikahan Kami pernah bikin seminar Love, sex, and dating In marriage Bagaimana kita dalam marriage Pernikahan Juga dating kembali Kencang lagi Pergi berdua Supaya kita bisa Untuk melakukan pengenalan selanjutnya Kita sudah Saya sudah menikah 31 tahun Waktu pergi itu Ya mungkin Itu kan berapa tahun yang lalu Tapi saya masih merasa Perlu bahwa Untuk mengenal istri Lebih lanjut Saat kondisi terakhir ini Apa sih impiannya Apa sih angan-angannya Apa sih yang bikin dia bahagia Apa sih yang diharapkan Termasuk juga Saya ingin menceritakan juga Apa yang saya harapkan sekarang ini Kan sekarang kita berbeda Dengan 5 tahun lalu Pekerjaan kita beda Passion kita beda Impian kita beda Panggilan kita beda Apa yang utama Dalam hidup kita berbeda Beberapa orang tertentu Kondisi keuangannya juga Sudah berbeda Dulu gak bekerja Sekarang pensiun Atau dulu bisnis Sekarang sudah Sudah pensiun juga Gak bisnis lagi Usahanya tutup Jadi ketika ada perubahan-perubahan Apa itu Perubahan itu adalah Hal-hal yang besar Dalam hidup ini Maka tentu kita mengalami perubahan Perubahan keciwaan Perubahan impian Dan itu perlu menyesuaikan lagi Antara suami dan istri Mencari pemahaman-pemahaman bersama Apa yang akan dilakukan pada masa-masa selanjutnya Kalau saya kan sekarang Rumunnya 56 tahun Istri 54 Sebenarnya kami sudah masuk ke 57 Istri 55 Istrinya masuk Melewati Sudah lewat sih Masa istri menopos Dan saya Namanya Uber kedua Atau sebenarnya Secara medis Gak ada Uber kedua Tapi secara psikologis Ya Ingin hal-hal yang baru Ketika masa-masa yang ini Juga seperti masa krusial kedua Tapi dengan Dengan adanya hubungan yang baik Relasi yang baik Bahkan medianya diciptakan Lewat pergi berdua Maka isi hati dan pikiran Bisa dikomunikasikan Maka kejolak-kejolak Pernikahan pada usia-usia ini Bisa diatasi Bahkan membangun relasi Yang lebih kuat lagi Itulah inspirasi hari ini Adakan waktu Untuk dating berdua dengan pasangan Untuk membangun pernikahan Yang selalu berkembang Cinta sepanjang kehidupan Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton!